Intro Tapi worth it Jadi ini token ad Dalam CAVA ini udah ada integrasi dengan hard finance Asik Nah Halo guys, balik lagi sama gue Noval di Youtube channel koinvestasi Hari ini kita bakal ngomongin proyek yang namanya CAVA Yang katanya menjadi salah satu proyek DeFi terbesar di 2021 Dan katanya bakal booming sampe 2022 bahkan sampe 2025 Menurut beberapa analis Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube channel koinvestasi Nah jadi buat yang belum tau CAVA ini adalah salah satu proyek DeFi yang katanya bakal booming banget Karena katanya bakal diadopsi juga sama beberapa institusi keuangan Nah tapi sampe saat ini ada satu keunggulan dari CAVA proyek ini Karena ada salah satu fitur yang belum ada di beberapa proyek DeFi lainnya Nah tapi sebelum mulai gue mau ngasih tau dulu nih CAVA itu sebenernya apa sih Nah jadi CAVA.io ini adalah sebuah proyek DeFi yang fokusnya sebenernya ke lending Tapi dari lending platform ini atau platform pinjam-meminjam kripto ini CAVA itu memberikan sebuah kemudahan untuk investor juga menghasilkan keuntungan yang berlebih Dengan cara staking Karena balik lagi CAVA.io ini adalah sebuah proyek yang dibangun sebenernya pada blockchain Cosmos Atau Atom nama koinnya Nah jadi dia dibangun di blockchain Atom dengan versi validasi proof of stake Makanya ada stakingnya juga Nah tapi sebenernya fokusnya itu ke lending dan borrowing CAVA.io ini adalah sebuah proyek yang emang sebenernya udah berdiri agak cukup lama Tapi dia tuh dibikinnya compatible sama Binance Smart Chain Jadi dia gak fokus ke Ethereum tapi fokus ke Binance Smart Chain Walaupun sebelumnya dibangun di blockchain Cosmos Siapa sih sebenernya pendirinya? Pendirinya itu adalah Cavalad Incorporated Yaitu parent company atau perusahaan induk dari CAVA ini Nah jadi Cavalabs ini adalah beberapa orang yang terdiri dari background-background yang beragam Jadi background-backgroundnya mereka itu adalah orang-orang di pihak developer Terus juga sebelumnya udah terjun ke dunia crypto dan blockchain Dan juga dia udah salah satu dari foundernya juga udah fokus ke dunia administrasi bisnis Terutama di sektor keuangan juga Bisnis sektor keuangan yang biasanya itu adalah simpan meminjam Eh pinjam meminjam Nah jadi dari sisi foundernya sendiri, foundernya juga udah cukup compatible Karena mereka punya track record yang bagus Dan kalau misalnya kalian mau lihat sebenernya intinya utamanya itu adalah Tiga orang namanya Brian Kerr, Rua Ripdo O'Neill, dan Scott Stewart Kalau dari sisi founder aman Dan kalau dari sisi proyek ya kalian pasti udah ngerti lah Proyek lending tuh sekarang udah banyak Dimana sebenernya sekarang pemimpinnya adalah AVE Tapi katanya si CAVA ini tuh bakal mendahului AVE Karena balik lagi AVE itu di blockchain Ethereum CAVA itu di blockchain Cosmos Tapi fokus ke Binance Smart Chain Jadi kayaknya kalau misalnya ngeliat saingan Binance Smart Chain sama Ethereum Kompetitornya AVE ini adalah si CAVA ini Nah jadi apa sih sebenernya yang bikin CAVA ini unik Yang bikin CAVA ini unik tuh adalah Fitur crosschainnya Atau fitur untuk transaksi antar blockchain Dimana mayoritas blockchain kan gak bisa berkomunikasi Atau bertransaksi antar satu sama lain Karena gak punya fitur crosschain Jadi kalau misalnya kalian misal Binance Smart Chain dan juga Ethereum kan gak punya fitur crosschain Jadi kalau mau ngirim Ethereum ke jaringan Binance Smart Chain Kalian harus wrap dulu Makanya biasanya kalau ngeliat Ethereum di Binance Smart Chain Namanya itu wrapped Ethereum atau WETH biasanya Nah tapi dengan CAVA ini gak perlu ribet-ribet wrapping dulu Karena udah langsung diubah dan ditransformasi sama si CAVA ini Jadinya orang kalau misalnya mau minjem token atau Jadi kalau misalnya ada orang yang mau minjem coin di Binance Smart Chain Tapi dia bisanya jaminannya pakai coin di Ethereum Atau token di Ethereum Langsung dikonversiin aja sama CAVA.io Jadi gak usah ribet-ribet nge-rap Nah jadi itu salah satu fiturnya yang katanya bakal bikin CAVA.io ini booming Kalau dari sisi tampilannya sebenarnya simple banget Kalian kalau misalnya mau lihat website utamanya itu ada di CAVA.io Dimana ini penjelasannya dan bisa dilihat Ada beberapa partner-partner yang udah kerjasama Termasuk Chainlink yang juga menjadi integrator datanya Agar mendapatkan harga terbaik dari features lending dan borrowing Dan juga udah ada beberapa bursa terkenal seperti Binance dan juga Kraken dan Huobi Dan juga OKEx Nah jadi dari sisi tampilannya kalian bisa lihat Nama website-nya itu kalau mau pakai aplikasinya Bisa search aja app.cava.io Nah jadi CAVA ini juga udah kerjasama sama yang namanya hard protocol Dimana hard protocol ini membantu untuk memperlancar sistem pinjam-pinjamnya pada CAVA.io Jadi kalau misalnya kalian masuk ke aplikasinya Pertama kalian bakal ngeliat kalau fitur yang ditampilin itu adalah CAVA Dimana kalian bisa memilih beberapa aset Dari BNB, BTC, BUSD, BUSD, XRP, CAVA dan hard atau coin dari hard protocol ini Dimana kalian bisa staking dengan mengunci coin atau token tersebut Dan kemudian mengambilnya untuk mendapatkan imbalan Dan kemudian kalian juga bisa menjadikan token-token atau coin tersebut Untuk meminjam stablecoin seperti USD coin dan disini USDX Jadi disini kalian bisa menggunakan coin-coin tersebut sebagai jaminan Dan meminjam stablecoin itu Dan juga nanti stablecoinnya bisa ditarik untuk kebutuhan kalian Untuk kebutuhan apapun Baru abis itu kalian bisa balikin lagi Sesuai jumlah dana yang kalian pinjam dan juga bunganya Atau disini nama tulisannya borrow APY Nah tapi kalau misalnya kalian mau pindah untuk Cuma sekedar staking atau farming Jatuhnya kalau disini karena menyediakan likuiditas untuk landing platform ini Kalian bisa langsung ke bagian hard Dimana disini udah kerjasama sama hard protocol Untuk memberikan beberapa coin juga Dan juga token yang sebelumnya disebutkan Untuk lebih mudah ngeliatnya Dan juga melakukan staking dengan mudah Eh sorry farming dengan mudah Nah terus nanti disini juga kalian bisa Cek balance juga dimana kalian bisa ngeliat jumlah balance yang udah Kalian gunakan untuk melakukan farming atau staking ini Nah tapi sebelum menggunakan kalian bisa connect wallet dulu Sebenernya kan kalau misalnya gue ngomong Biasanya kalau mau ngeliat token atau coin lebih dalam Kalian bisa liat dari whitepapernya Tapi kalau dari kava ini whitepapernya sebenernya udah dirangkum di coinmarketcap Dan juga dari situs resminya Jadi di apa namanya Di whitepapernya ini sebenernya cuma info-info tambahan aja Dan dari penyataan gue tadi Harusnya semua info penting tentang kava.io ini udah tercover Nah terus kalau misalnya udah tau bagaimana perkembangannya sekarang Which is perkembangan yang cukup bagus Ngeliat proyeknya terus berkembang Dan juga udah partnership sama hard protocol Jadi kita tinggal ngeliat sisi token economicsnya Atau jumlah peredaran dari tokennya Nah jadi dari sisi supplynya sekarang tuh Kava berada di supply yang terbatas Berada di sekitar 142 juta Dan sekarang yang beredar itu ada di sekitar 81,4 juta Atau sekitar Mampus lu berapa Jadi sekarang yang beredar itu ada di sekitar 57% Kalau dari total persediaan yang ada Nah makanya kalau misalnya Mumpung sekarang masih sedikit nih yang beredar Akan terus bertambah Kayaknya nanti kelangkaannya belum akan datang Yang membuat kalau misalnya kalian beli sekarang Harusnya sih harganya masih lebih murah Dibanding nanti pas supplynya udah keluar lebih banyak lagi Karena kalau misalnya udah keluar lebih banyak Nantinya jumlahnya akan lebih terbatas Dan juga kesempatan untuk membelinya akan lebih sedikit Karena akan juga lebih banyak holders Yang menginvestasikan si Kava ini Nah jadi kalau misalnya dari sisi alokasinya Sekarang yang beredar di publik itu ada sekitar 40% Yang sayangnya ini menjadi kekurangannya Dimana kalau misalnya yang beredar di publik itu lebih sedikit Ada kemungkinan manipulasi harga Atau pump and dump kalau misalnya timnya itu curang Tapi bisa dilihat kalau misalnya dari track recordnya sih Harusnya aman Walaupun emang agak beresiko Karena sekitar 50% lebih Atau 53% itu dipegang di tim Dimana 25% itu dialokasikan kepada investor awalnya Kava Labs Atau perusahaan induk dari Kava.io ini Dan juga 28,48% itu digunakan untuk dana cadangan si Kava Jadi kalau misalnya dijual ya Ada kemungkinan koreksi yang cukup tajam sih Jadi makanya semakin besar untuk tim dan investor awal Biasanya agak lebih berbahaya Harusnya semakin lama nanti Semakin banyak yang dijual oleh tim Harusnya juga semakin banyak yang dibeli oleh pasar Dan nanti lama-kelamaan Persentasenya juga bisa bergerak Untuk lebih banyak di pasar dibandingkan oleh tim Jadi semakin sedikit tim Nanti juga semakin aman harusnya si Kava ini Dan kalau ngeliat dari prediksi analis-analis Harusnya sih Kava ini bener-bener jadi salah satu proyek DeFi yang unggul Emang sekarang udah banyak yang bilang Kalau Kava ini adalah salah satu dari top 5 DeFi projects Jadi worth it juga untuk kalian coba Tapi balik lagi Gunakan risk management Gunakan uang dingin Dan juga pelajari lebih dalam secara mandiri dulu Dan jangan langsung ikutin omongan gue aja Karena balik lagi gue juga bisa salah Biar lebih tenang Pastiin kalian gak ngikutin siapa-siapa Dan percaya sama analisis diri kalian sendiri Tapi kalau gue Bukan nge-shield Nah jadi sekarang pun juga Kava udah Jadi sekarang Kava ini juga udah tersedia di beberapa exchange Termasuk Binance dan juga beberapa exchange ternama lainnya Jadi ini emang bukan token baru Karena emang udah lebih terkenal juga lah 30 Agustus 2021 Kava ini akan meluncurkan mainnet Atau jaringan utama barunya lagi Versi terbarunya lagi Yang katanya bakal bikin Kava.io lebih aman dari sisi jaringannya Dan juga lebih cepat dari sistem validasi transaksinya Antara crosschainnya tadi Karena balik lagi fitur crosschain kan membutuhkan energi dan juga waktu validasi yang cukup lama Karena berhubungan sama beberapa blockchain Tapi sekarang dengan adanya peluncuran jaringan baru Harusnya sih lebih aman dan juga lebih cepat validasinya Makanya ini kemungkinan bakal jadi kabar positif Kalau misalnya udah diluncurkan dan juga udah mulai berjalan secara jangka panjang Nah gitu aja deh guys dari gue Kalau misalnya masih bingung Sabi banget langsung aja tanya di kolom komentar video ini Dan kalau misalnya merasa bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube channel Koinvestasi Dan asalways, koinvestasi aset masa kini kayak masa depan Terima kasih